Terima kasih Jadi hati yang lemah itu akan menjadi cukup mudah kemudian terkena terhadap gangguan jin Terhadap hal ini mas, bisa kita lihat Kadang kan orang tidak sadar bahwa ternyata sudah ada jin yang ada dalam dirinya Itu yang pertama yang sangat kelihatan itu adalah labilnya emosinya Nah ketika labil emosinya ini Maka mau tidak mau suka tidak suka yang bersangkutan ini akan sangat cepat marah Karena ketika Abu Bakar itu dia dalam kondisi didamprat oleh orang Yahudi yang memiliki hutang kepada Abu Bakar Abu Bakar tersenyum dengan Rasulullah Senah Lalu didamprat lagi, Abu Bakar tersenyum dengan Rasulullah Senah Sampai kali ketiga Abu Bakar didamprat lagi, Abu Bakar marah Dan saat marah Rasulullah pergi Lalu disampaikan, ditanya oleh Abu Bakar Kenapa ketika Abu yang ketiga marah engkau pergi? Saat engkau marah tadi ya Abu Bakar Sungguh setan itu ada di atas kepalamu sedang menarinah Jadi, sempai sering marah itu periksa tensi darah Mungkin ini adalah karena adanya jin yang sudah masuk ke dalam diri kita Yang pertama, yang kedua Kebiasaan orang yang terkena gangguan jin ini, saudaraku Karena jin itu meniutkan dalam hati jiwa kita itu Akhirnya yang muncul was-was, ragu-ragu Sehingga was-was ragu-ragu itu dari setan Mau melakukan kebaikan gitu, sudah siap Tiba-tiba setan Karena mempercepat amalan-amalan Itu yang sifatnya berupa kebaikan-kebaikan itu sunah Gadis sudah ada yang lamar Jangan diperlamak, percepat saja Karena itu kebuah sunah Nah, nanti kalau dilama-lamakan Akhirnya terbiasa muncul was-was, ragu-ragu Dan kalau sudah muncul was-was, muncul ragu-ragu Ini berarti pekerjaan setan Lalu yang ketiga, saudaraku Dorongan yang sangat kuat untuk selalu melakukan hasil Kenapa? Karena kecenderungannya, Mas Maha Esa Kita ini senang dengan kebaikan Ini walau yang saya sampaikan Tidak ada sesungguhnya, saudariku Orang-orang yang suka kepada ketiga kebaikan Kita ini condong kecenderungannya Sesungguhnya senang kalau melakukan kebaikan Sehingga kalau yang muncul selalu pengen mahasiswa 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 Nah, terakhir Mas Maha Esa dipastikan Kalau kemudian kita punya penyakit-penyakit yang sifatnya fisik Penyakit fisik ini Tapi kumatnya itu setiap sore Kumatnya menjelang mahrib Atau pergantian waktu Atau ketika pagi Mau pergantian waktu Dari matahari mau terbit Sama matahari mau terbit Ini biasanya Kaitannya dengan Apalagi kalau ngigaunya Apalagi kalau teriak-teriaknya Atau kalau beli kesakitan di Misalnya di kepala Kesakitan di satu badan tertentu Di pojok sini Atau tiba-tiba di sini Atau tiba-tiba di lutut kita Itu hanya tertentu Kalau sudah masuk Aku kira kalau setiap mau mahasiswa Kok sakit ya sini Atau kalau sudah malam itu Sini ku yang sakit sekali Kalau pagi tidak ada masalah Nah, itu berarti Juga menjadi salah satu tanda tangan Dengan mengenali tanda-tandanya Memang benar Kita akan jadi tahu Kita perlu mawas diri Bahwa setan itu Senantiasa mengintai Mana titik lemah kita Nah, itu tadi Beberapa tanda-tanda Yang mungkin bisa kita Reflesikan pada diri kita ya Kita Kalau memang kita sering Marah-marah Mudah was-was Dan cenderung melakukan Hal-hal maksiat Ya mungkin bisa jadi Kita sedang diikuti Setan-setan Yang selalu menjerumuskan kita Semoga bermanfaat untuk Anda Semoga bermanfaat untuk menjelaskan kita Semoga bermanfaat untuk menjelaskan kita